Saudara seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Kediri berhasil membudidayakan pohon kurma organik di lahan sempit. Pohon kurma ini diberikan gratis kepada warga sekitar untuk ditanam di halaman rumah agar mendapatkan penghasilan tambahan. Buah kurma identik dengan Jazira Arab, namun siapa sangka pohon kurma ternyata bisa dibudidayakan di lahan sempit. Seperti yang terlihat di salah satu halaman rumah warga di Desa Sumber Cangkring, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Di tempat ini warga dapat memanen buah kurma organik di halaman rumah mereka sendiri. Selain lebih manis dan segar, buah kurma yang dihasilkan juga lebih sehat karena menggunakan sistem organik atau bebas pesticida. Pencetus budidaya kurma di lahan sempit ini adalah Mustain Ansori, Seorang penghasil Pondok Pesantren Pari Ulu Kediri yang telah meneliti dan mengembangkan pohon kurma sejak 4 tahun lalu. Berbekal keyakinan bahwa pohon kurma bisa dikembangkan di Indonesia, Mustain Ansori kemudian mulai melakukan pembibitan. Setelah proses penyemayan berhasil, ia lalu memberikan bibit pohon kurma itu kepada sejumlah warga di sekitar pondok untuk ditanam. Bersama warga, Mustain Ansori terus melakukan perawatan hingga kini pohon-pohon kurma tersebut mampu menghasilkan buah. Tidak hanya itu, masa berpuah pohon kurma ini juga lebih pendek, ya ini hanya 3 hingga 4 tahun saja. Keistimewaannya kita ditanam di belakang rumah, terus organik. Dari segi rasa seperti apa? Dari segi rasanya anak, seperti kurma-kurma pada umumnya, ruta-ruta pada umumnya seperti ini. Yang biasa kita dapat dari Timur Tengah itu biasanya sudah seperti ini. Cuman ini memang karena perdana agak tipis ya. Kalau kan biasanya yang umumnya itu tebel. Hingga kini sudah ada 87 pohon kurma yang ditanam di halaman rumah warga. Rata-rata setiap rumah warga memiliki 4 hingga 5 pohon kurma jenis acwa dan delight snore. Jadi begini ya, untuk belakang rumah memang harapan saya orang-orang rumah atau petani atau rumah ibu-rumah tangga ada pendapatan sampingan. Maka tadi itu adalah salah satu penelitian saya di belakang rumah yang berhasil baru satu itu. Tapi ini kan berhasil. Jadi dari ini 87 ya, kerombongan ini seusia 3 tahun setengah 87, yang sudah berpuah itu 7. Mustahin Ansori berharap dengan adanya budidaya kurma di halaman rumah tersebut, warga bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Sementara hingga kini Mustahin Ansori telah mengembangkan 14 jenis kurma yang siap dibudidayakan di Kabupaten Kediri. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur